Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani peraturan pemerintah PP no. 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode busana. Kuliner, industri kreatif, dan lain-lain. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Kuliner, industri kreatif, dan lain-lain di seluruh Indonesia, pada hari ini, semasa tanggal 5 November 2004, saya akan menandatangani peraturan pemerintah PP no. 47 tahun 2024, tanggal 5 November 2004 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pelautan, serta UMKM lainnya. Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting, oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Penandatanganan peraturan pemerintah no. 47 tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri. Tim Redaksi Fajar TV Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.